dan itu menurut saya substansi utama bersolawat jadi satu tiga membaca, sekarang amalannya kita tiru kalau membaca solawat pekerjaan marah-marah yuk sama saja kalau membaca solawat di jalan berngamuk-ngamuk, kalau orang sering menghadik dan memarahi orang lain bersolawat yuk gak produktif oke itu tadi ya teman-teman kita harus memaksimalkan dulu nih ibadah-ibadah yang wajib kemudian sunnah dan tadi yang ketiga itu ada solawat mungkin menurut Abah sendiri nih, solawat yang mudah biar kita gak terlalu memberatkan gitu ya solawat itu salah satu ungkapan ta'dim ya penghormatan yang luar biasa kepada Kajang Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam kita bentuk penyadaran yang luar biasa dari diri kita bahwa hidup kita saat ini keberkahan yang kita miliki ilmu dan posisi kita yang paham dan diberi hidayah oleh Allah melalui agama Islam iman yang kita peroleh saat ini yang mengetahui baik dan buruk harum dan halal itu semuanya tidak ada orang yang paling berjasa kecuali Kajang Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam beliau mampu membimbing dan mengarahkan umatnya bahkan menggaransi umatnya untuk masuk surga bagi yang mampu mengikutinya ya Kajang Nabi itu ketika mau sedo beliau ketika mau meninggal dunia tidak sinyalnya itu apanya mulai redup dengan apa namanya sinyal beliau waktunya sudah dekat untuk meninggal ya pesan yang dikirimkan kepada umat Islam apa kepada malaikat apa umati 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 yang diingat-ingat adalah umatku piye bagaimana nanti umatku soal busurku bareng aku pora umatku itu benar pora sampai meninggal hampir meninggal dunia beliau yang diminta yang dijadikan pikiran beratnya adalah umatnya karena itu bentuk rasa hormat kita terima kasih kita takdim kita takrim kita takdiman watakriman pemulihaan kita hanya dengan membaca solawat itu Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad itu karena kita ilustrasi pengakuan dan meyakini bahwa Kajang Nabi itu segalanya bagi dunia ini bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan langit bumi dan si isinya kalau tidak gara-gara Kajang Nabi ini kan itu hadis yang disampaikan Nabi ya hadis yang firman Allah melalui Kajang Nabi langsung kalau tidak karena kau Muhammad kalau tidak karena kamu Kajang Nabi kalau tidak karena dikau tidak akan saya ciptakan ini jagat raya artinya apa ini disituakan untuk Nabi karena Nabi dan karena keberkalaan Nabi sangat luar biasa maksud kita adanya diam saja yang tidak pernah mau mengakui itu salah satunya membaca solawat tidak sebetulnya tidak hanya membaca tapi membaca itu sudah luar biasa memahami menghayati mentradisikan Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad kalau ditanya solawat yang paling pendek ya banyak sering disebut dengan solawat Jibril sallallahu ala muhammad sallallahu semoga keselamatan kedamaian keberkahan untuk Kajang Nabi Muhammad sallallahu alaikum perintahnya luar biasa ya kita diperintahkan untuk apa baca solawat ini tidak hanya khusus manusia malekat bahkan Allah sendiri itu juga bersolawat padanya Nabi innallaha wa malaikatahu yusollu na'alan nabi ya ayuhalladina amanu shollu alaihi wa salimu taslimu itu semua dilakukan itu nah kembali ke tadi beberapa santren kita semuanya para santri biasakan baca solawat baca solawat itu adalah merendahkan merendahkan hati kita membersihkan hati kita karena tidak ada yang bisa menggaransi keselamatan keberkahan diri kita selain amal ibadah kita dan nanti syafat dari Kajang Nabi Muhammad sallallahu alaikum jadi istilahnya nabi aja peduli dengan kita masa kita gak mau ingat ya betul makanya takzim penghormatan terima kasih solawatan begitu ucapan ucapan maturnuun dari hati bukannya lesan nah itu yang menurut saya yang pertama tahapan yang pertama itu Pak Lihdana itu menggaca solawat mengamalkan solawat mentradisikan solawat tapi sebetulnya dibalik solawat itu kalau menurut saya adalah melaksanakan sunnah-sunnah nabi yang positif contohnya seperti apa ini Pak? ya disiplin waktu sunnah nabi itu menurut salah satunya disiplin waktu bicara nabi bukan hanya jenggot tapi menginternalisasikan karakter nabi yang santun ramah nabi itu gak pernah membuat orang sain seneng, sara, sakit, marah gara-gara nabi loh itu yang dicontoh kita harus menjadikan diri kita menyenangkan orang lain sederhana sabda-sada nabi itu singkirkan di jalan kalau ada duri ambilkan itu apa? jangan sampai manusia itu kena malapetaka kena maldorot bahaya gara-gara duri di jalan menyingkirkan duri dari jalan itu enteng iya artinya apa? jangan membuat orang lain sakit itu juga salah satu iman ya iya dan itu menurut saya substansi utama bersolawat jadi satu tiga membaca sekarang amalannya kita tiru kalau membaca sholawat pekerjanya marah-marah yuk sama saja kalau membaca sholawat di jalan bernamuk-ngamuk kalau orang sering menghadik dan memarahi orang lain bersolawat yuk gak produktif ini yang menurut saya harus kita benahi dari kita tebarkanlah damai keselamatan kesenangan kenyamanan untuk orang lain jadi kita harus menjadi orang yang keberadaan kita bermakna dan menyenangkan orang lain karena orang yang memberikan rahim itu tentu akan diberi rahmat oleh Allah dan yang dari muka bumi dan begitu berikanlah kasih sayang kenyamanan keenakan damai pada orang-orang di bumi maka seorang orang yang lain akan memberikan rahmat kepada mu termasuk yang di langit nah ini ini baca sholawat itu sekali lagi karakter inti nabi harus menjadi distingsi kita sikap ramah santun menghormati tawaduk wah nabi itu gak ada menyakiti anak kecil beliau sedang sholat sedang sholat kemudian waktu ruku biasa lama apa normal lah normal ketika sujud tiba-tiba sujudnya itu wama banget wama banget buanget lah bingit kalau sekarang ternyata ternyata dia sedang di jadikan kuda-kudaan sama cucunya Hasan Husey di kepala nah biru sujudnya gak bangun-bangun sampai sahabat bangun lagi loh kok nabi masih sujud balik lagi balik sana saking langanya gak biasa begitu rupa ternyata ada Hasan Husey sedang lomba naik di punggungnya nabi nah setelah salam selesai ditanya sama sahabat kenapa ya nabi sholatnya kok lama sekali gak seperti biasanya jawabnya nabi saya tidak ingin menjadikan Hasan Husey ini geloh sakit hati gara-gara sedang menikmati saya jadi kuda-kudanya ya kan artinya apa gak ingin menjadikan anak kecil itu kecewa banyak dari situasi kecil yang yang menjadi karakter kita ya mungkin masih terkait dengan kirakat nih gimana sih bah kalau semisal kita melakukan kirakat atau amalan tertentu dengan adanya embel-embel tertentu juga mungkin kadang kan kita ah pengen puasa ah pengen ini biar dapet jodoh biar dapet ini biar dapet itu gini bah boleh apa enggak yang pertama ya itu lebih baik daripada tidak puasa daripada tidak puasa lebih baik poso jadi mendingan lah poso lebih pinter masih mendingan tapi itu perlu diluruskan perlu diluruskan lakukan ibadah apa saja terutama ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah secara khusus mahtoh itu ya otak pokok mau sholat mau puasa mau zakat niatkan untuk lillahi ta'ala puasa itu jangan diniatkan yang lain lillahi ta'ala itu niatan yang khas yang harus ada pada diri kita kalau kalian niatnya lillahi ta'ala hanya nyubrih rizu di pangeran minta rizu di pangeran permintaanmu yang ecek-ecek tadi itu yang kecil-kecil yang ringan-ringan yang sederhana itu pasti akan dikabulkan oleh Allah karena yang kita minta rizunya itu kesalahan banyak orang adalah saya puasa ben sakti saya puasa ben punya uang banyak saya puasa ben cowok-cewek itu tertarik dengan saya itu hal-hal yang doa-doa kegiatan amalan yang kadang-kadang sangat teknikal sangat teknis tapi harus diluruskan mintalah doa lah kepada Allah ibadah lah puasa karena Allah jangan karena yang lain jangan karena materi jangan karena kepentingan jangan karena keinginan kalau kamu sudah minta kepada Allah sudah minta rizunya yang punya segala macam seisinya jagat raya dan seisinya ini yang kita minta jalo apa itu turut yang paling utama cari adalah rizunya Allah nah ini yang yang menurut saya menjadi penting untuk pepeling untuk kita semuanya mungkin urgensi tirakat sendiri apa ini kan di masa-masa pandemi urgensi dari tirakat ya salah satu apa ya hikmah adanya pandemi musibah termasuk covid-19 ini adalah kita semua lebih mawas diri lebih hati-hati lebih menjaga kesehatan lebih untuk saling menjaga orang lain dari kita yang dimungkinkan menjadi penyebar penyakit ya sekarang banyak orang diwajibkan pakai masker kemana-mana loh ini kalau kita maknai bagian dari tirakat kita kita melakukan pakai masker dengan ikhlas ini untuk menjaga kesehatan kita untuk menyebarkan orang lain tidak kena penyakit gara-gara kita itu harus dimiliki semangat kesungguh-sungguhan saling menjaga ya menurut saya ini antik sekali bahasa umumnya itu blessing in disguise sesuatu keberkaan yang tidak kita nyana-nyana apa covid-19 jangan dikira ini penyakit saja tapi ada berkah di balik covid itu orang gak pernah atau jarang masuk rumah dan aktivitas cuci tangan sekarang ada 5M tadi tuh cuci tangan pakai sabun ini kan tempatnya virus itu untuk melatih jadi menurut saya di balik perintah-perintah tadi 5M itu yang harus ada sekali lagi disini masa-masa yang sulit ini kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan niat kesungguhan itu untuk menjaga diri kita dan orang lain ini namanya ini namanya apa namanya mujahadah di konteks pandemi ya itu tadi teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati